Saya undang tentu saja sahabatku yang keren, Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, wah Roma Irama nggak netral. Kenapa nggak netral? Karena Roma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan apa namanya, bendera bla 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 bla. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Nah begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Eh belakangan dilantik. Jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah dapat panggil lagi bendera. Nih fitnah nih, babe. Fitnah ini nih fitnah nih. Hah, proses jangan. Takbir. Teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Itu namanya apa namanya, penyematan jas atau pajaket or mask. Itu sering banget, Hanif, babe. Bahkan jas partai sering disematkan itu. Itu sebagai penghormatan penghargaan. Jadi ente gak usah ngeliat ke situ, babe. Wallahi, saya gak terima kartu anggotanya yang ente bilang, babe. Nah ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente, babe. Aneh cinta untuk... Kalau orang sudah berpihak, tidak objektif. Gak bisa. Orang kalau mengundang di POKES, ada dua pihak yang berseteru. Itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Datang aja, babe. Nanti bawa itu jaket FPI. Amir jaket... Robito Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang. Oke? Biar seimbang, babe. Maka itu saya usulkan ke Robito. Tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya, saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan, Dia mau paksa saya datang. Siapa elu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doa gak bisa ngomong? Siapa elu mengundang gue? Nah, karena Antum gak datang, babe. Ini... Saya ngundang lagi nih. Kihimaduddin. Untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana. Yang Antum juga kan pernah bilang. Bahwa... Tesis itu... Kihimad itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas. Nah, ini aneh tanyakan kepada beliau. Jangan, bahasa-bahasa begitu gak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturrahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Sekali lagi kepada sahabatku nih, Habib Rizik, siap. Masya Allah, itu udah fitahannya nih, babe. Maksudannya begini, babe. Ini kan yang namanya forum ini. Ternyata, ternyata forum satu-satunya, podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain, saya gak tahu. Yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Saya sudah sediakan. Kapan sih? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng. Kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja. Anda siap untuk jawab. Jadi ada mengatakan, Roma irama itu seniman. Dia gak ngerti nasab. Ngertiin, ngapain bahas nasab. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang gak ngerti nasab, dikara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Gapang lu belajar nasab. Iya, saya tuh bukan membahas nasab, bapak. Saya tuh menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini, mengumpulkan pendapatnya. Nah, tolong dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Saudara-udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong-ngom botol. Lu gak paham ngomong-ngom botol. Astagfirullahaladzim benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman ini omongannya udah kita paling gak ngerti. Yang ngomong apa kita gak paham. Makanya saya undanglah Gus Romel. Saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabi Tuala Wiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik. Bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau. Sebagai One Team Press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya. Tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Yang begitu-begitu gak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak. Kiai yang lurus banyak. Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan, jangan diikutin yang begitu, saudara. Gak boleh, gak boleh. Nah jadi dengan undangan saya ini bukan, bukan saya mau ngajarin nasab. Bukan, saya ini ngajarin nasab. Kerja saya itu, hey manusia. Bukan ajarin, bukan. Bukan, gitu. Dipelintir-pelintir begitu. Ente itu kawan Ana, sahabat Ana. Ana sayang Ente. Ana cinta Ente. Kalau Ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Jadi saya ini justru, Astagfirullahaladzim, membuka ruang untuk yang perut dan yang kontra. Untuk jelas kepada kita, umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini, Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi, kita cintai, habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Entenya juga mesti objektif. Jangan ikut dulu dong kok, geng mereka. Kalau Ente udah jadi anggota, dilantik oleh mereka, gimana? Kalau Ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka, bagaimana? Ente gak bisa objektif. Ini sudah terang-benderang, bahwa dari tiga aspek ilmu ini kan, penelitian, sejarah, ilmu nasab, tes DNA, kemudian filologi. Ini tiga ini sudah dinyatakan mustahil keturunan Nabi. Nah, jangan. Jangan nanti, saudara, akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower raja. Nah, kalau sudah ada berita yang seperti ini, meluas tanpa ada yang bisa meng-counternya, wajib kaum Mbak Alawi ini merenung karena berat ada ancaman dari Allah SWT. Janganlah! Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower, terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. A'udhu Billahi Minashya'allahu al-Rajim Wala ta'kunuka ladhina ta'farruku wa'akhtalafu min ba'idi ma'ja'ahumul bajina Wa'ulaikalahmu azabun azim Janganlah kalian seperti orang-orang yang bertengkar, berselisih setelah datang keterangan yang nyata. Walaikalahmu azabun azim Dan untuk mereka yang seperti itu, akan Allah timpakan azab yang berat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat dari mana? Kalau ini pernah saya bantang. Saya enggak sebut namanya. Sudara, saya bantang. Jangan bilang Ba'alwi ini karena ini geng-geng begal nasab, Sudara, mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Begitu, Masya Allah, habib-habibku. Karena kalau ente kekep, setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah. Ngeri, Allah. Ngeri, azabun azim. Dia itu mendokterin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras enggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau sinah enggak apa-apa. Kalau judi enggak apa-apa. Dari mana? Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, Man da'ala khairi guru saya, enggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi, boleh masyarakat sesuka hati. Enggak ada, saudara. Tapi, dia tahu, dia tetap kekeh mengakui, saya keturunan Nabi. Padahal, terang beneran, keturunan Nabi, maka syurga haram. Saya rasa ini harus direnungkan oleh teman-teman dari Bahlawi, ya. Bahagia Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi, ya, jangan salahkan. Kalau saya mengusulkan, Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak. Jangan. Karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Kalau sudah berpihak, berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf. Kita tidak lagi di barisan yang sama. Itu daripada baca-baca begitu lama, sudah istihara saja dah para kia itu. Khusus untuk mendapatkan apa namanya itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Bahlawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan. Saya yakin kalau para kiai itu beristihara Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Bahlawi ini keturunan Nabi atau bukan. Juga untuk para Bahlawi sendiri. Jawabah itu Bahlawi-Baklawi yang salih istihara lah kepada Allah sebelum tidur. Salat istihara. Ya Allah setelah salat dua rekaat saya ini sebenarnya cucu Nabi atau bukan. Cucu Nabi Muhammad atau bukan. Maka Allah nanti akan memberikan sebuah petunjuk padanya untuk mengetahui apakah mereka cucu Nabi ataukah bukan. Demikian Bang Haji. Masya Allah Masya Allah Pak Mirsa menarik sekali bahwa tadi bahwa kita istihara Umumnya ini tugas para ulama ini. Dan ya kita semua untuk kalau gak percaya nasab buku nasab ini meragukan nasab istihara untuk mendapat jawaban diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terutama buat saya ini buat teman-teman saudara-saudara para habaib ya. Para habaib ini seharusnya istihara begitu. Kita renungkan dan kita bisa bergandingan tangan sebagai sesama muslim sesama bangsa Indonesia ya. Itulah tujuan bisikan Roma bincang asik pada Roma.